Aksi senyap maling bawa kabur motor terjadi di Kota Banjar, Jawa Barat. Kali ini pelaku berhasil bawa kabur sepeda motor Honda bit warna hitam dengan nomor polisi Z3169MR. Motor tersebut milik Sumiati, warga lingkungan Tanjung Sukur RT2 RW14, Keluraan Hegar Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Peristiwa pencurian sepeda motor Honda bit milik Sumiati tersebut terjadi pada Rabu 8 Desember 2021 sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Saat maling bawa kabur motor, penghuni rumah tengah tertidur pulas. Ayah korban Ujung Rustandi, 70 tahun, mengatakan malam sebelum kejadian posisi sepeda motor diparkir di empenan rumah oleh istrinya. Saat itu, istrinya tersebut baru pulang kerja dari PT APL sekitar pukul 0.00 waktu Indonesia Barat. Menurutnya bahwa sepeda motor waktu itu sudah dalam keadaan terkunci menggunakan kunci dobel. Sementara posisi sepeda motor berjejeran dengan sepeda gunung, kemudian istrinya masuk ke rumah untuk istirahat. Setelah bangun tidur sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, istrinya kaget karena mendapati sepeda motor sudah tidak ada. Ujang tidak merasa curiga karena saat malam hari kadang biasa menyimpan sepeda motor tersebut di empenan rumah karena memang belum pernah ada kejadian pencurian. Setelah itu pada malam saat kejadian juga tidak terdengar ada suara mencurigakan ataupun aktivitas dari luar rumah yang pelaku lakukan. Namun begitu, kata Ujang sempat ada informasi dari warga, ada yang melihat pelaku sedang berjalan sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Warga melihat pelakunya dua orang. Kapolsek Pataruman Ibtu Maman Suherman membenarkan adanya salah seorang warga yang menjadi korban pencurian sepeda motor tersebut. Saat ini kata Ibtu Maman dari pihak kepolisian masih melakukan proses penyelidikan untuk mencari keberadaan pelaku. Motor yang hilang itu punya siapa Pak? Motor yang hilang? Punya anak saya. Ya, ini bisa dijelaskan kapan hilangnya dan gimana ini Pak ceritanya? Jam berapa hilangnya itu Pak? Sekitar jam 3 lebih, setengah 4 pagi. Setengah 4 pagi? Awal diketahui motor hilang gimana Pak? Istri saya lagi mau nyapu. Jam berapa itu Pak? Sekitar jam kurang lebih lah jam 5an itu Pak. Jam 5. Ketauannya. Peta motornya taruh dimana itu Pak? Itu Pak waktu ini disini. Kunci Pak? Enggak dikunci. Dikunci. Jadi enggak keburu dimasukin kan pulang kerja itu capek. Pulang kerja jam berapa itu Pak? Jam 12. Jam 12. Kerja dimana itu Pak? Alba. Tapi motor sering diparkir di luar disini Pak? Kadang-kadang gitu. Waktu itu Pak, waktu tidur Pak sebelum hilang gak ada suara-suara aneh gitu Pak? Enggak ada. Enggak ada perasan curiga gitu. Enggak ada motor lewat atau apa gitu Pak? Kalau motor lewat, kadang-kadang ada sih motor lewat. Cuman saya tidur kan jadi enggak kedengeran juga gitu doang. Oh enggak ada. Cuman masih agak siangan gitu. Enggak begitu jam berapa-jam berapanya. Enggak tahu gitu. Enggak kedengeran Pak ya? Enggak kedengeran suara apapun nih berarti. Tapi kalau malam itu enggak ada suara yang ini ya Pak? Buka kunci atau apa sepeda motor gitu. Enggak ada. Sudah dilaporkan ke polisi Pak? Sudah. Sudah ya. Mulisian harapan rakyat Banjar.